Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jogja tanpa nyasar itu sebuah tagline atau hashtag yang tidak datang secara tiba-tiba Karena kenapa? Jogja itu posisinya itu sangat-sangat bisa diketahui orang Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang orang Jogja? Jogja itu kota yang unik, paling unik di dunia Kenapa? Karena pada saat pembangunan pertamanya itu Pembangunan pertama awalnya itu tahun 1756 Ada yang sudah lahir? Saya sudah lahir cowok sebelumnya Makanya tahu sejarahnya Nah, 1756 itu Jogja berdiri Ya, sehari Sultan Amengku Buwono pertama itu Memisahkan diri dari Solo Makanya ada Surakarta dan Yogyakarta itu Berdasarkan perjanjian Giyanti Ini agak berat ya 1755 itu terpisah lah Matarantum jadi dua Makanya ada Jogja sama Solo Nah, Jogja itu dibangunnya pertama kali 1756 Orientasinya adalah Utara-Selatan Utara-Selatan Utara itu ada Gunung Merapi Ya, yang sudah sering baca mungkin blognya orang Atau captionnya orang Ya, itu biasanya ditulis Gunung Merapi itu di sisi utara Dan pantai Selatan, Laut Selatan Ya, Laut Kidul gitu loh Dan di tengah-tengah adalah Jogja Makanya orang Jogja itu ketika dia Ketika kita nanya tentang suatu tempat Dia tidak akan bilang Mas, ngurus belah kiri ke kanan Gitu, abis itu kanan Nah, kita nanya utara mas Nah, gitu Timur mas Gitu Jadi memang mereka arah mata angin Kenapa itu ada sejarahnya teman-teman semua Nah, kalau teman-teman punya Instagram Boleh dibuka Di Instagramnya Buka At Malam Museum Itu ada postingan kami yang terakhir Ada gambar terkait dengan peta Jogja Boleh dibuka Nanti terkait dengan modulnya teman-teman juga Kalau yang punya Instagram At Malam Museum M tengahnya cuma satu Malam Museum M museum Ketemu enggak? Ketemu? Ya, kalau yang enggak bisa buka Ya mungkin bisa lihat Punya temannya Itu ada postingan kami yang terakhir Tentang peta Jogja Visual animasi Animasi Jogja Itu ada Tugu Ada Tugu Kraton dan Panggung Krapya Ketemu enggak? Nah ini Tugu Kraton dan Panggung Krapya Ini adalah namanya Sumbu Filosofi Ya, Sumbu Filosofi Jogja Makanya kemudian orientasinya Utara-Selatan Ya, Utara-Selatan Tugu itu berada di sisi Utara Teman-teman menghadapnya kemana sih Ini? Utara Utara Pandai Barat sana ya Jadi Tugunya disana Ini Barat Mas Masih yang bener ya Masih yang bener Itu sebelah sana timur Di belakangnya teman-teman adalah selatan Nah, ini padamnya ke Utara Utara itu ada Tugu disana Tugu Terus di belakang kita itu ada Kraton Belakangnya Kraton itu jauh disana Ada Panggung Krapya Simbol ini adalah simbol Lingga Yoni Kalau teman-teman pernah ke Candi Itu simbol Lingga dan Yoni Simbol antara laki-laki dan perempuan Palus Laki-laki dan perempuan Ketika laki-laki dan perempuan bersatu Akan melahirkan Apa itu? Anak Ya, kayak anak-anak Itu anak Itu anak Pakai, Pakai Masih suka enak-enak Jadi simbolnya seperti itu teman-teman Tugu Bersatunya Tugu Dengan panggung Krapya itu Lingga dan Yoni Menghasilkan yang namanya kesuburan Kesuburan itu diharapkan Kota Jogja yang di tengah itu Kraton Jogja itu adalah simbol Kesuburan, kesejahteraan Jadi itu sangat dalam sekali makinannya Seri Sultan Ampukwono pertama Membangun kotanya Nah, jalan Malioboro yang teman-teman lalui Bisa digeser Ini postingannya Ke postingan paling terakhir Foto paling terakhir Ini foto berangkai Bisa digeser sampai akhir Nah, itu ada Tugu menuju ke Kraton Ada bagian beberapa jalan Nah, jalan yang di depan sini Bapak, Ibu sekalian, teman-teman semua Yang akan teman-teman kunjungi nanti Di Malioboro Malioboro itu jalannya sangat pendek sekali Dari stasiun Tugu, krel itu Sampai ke Pecinan Kepatihan itu Itu cuma jalan Malioboro Sisanya itu adalah Kawasan Malioboro Jadi teman-teman harus tahu Bedanya jalan Malioboro Dan kawasan Malioboro Kawasan Malioboro itu dari Tugu sampai ke Kraton Itu kawasan Malioboro Nah, kawasan Malioboro ini terdiri dari Empat jalan yang akan teman-teman lewati nanti Kecuali jalan Margo Utomo Margo Utomo itu dari Tugu ke stasiun Itu jalan Margo Utomo Lagi-lagi teman-teman semua Seri Sultan Hamukubono itu menciptakan sebuah Palsakwah yang sangat luar biasa Dari Tugu itu ibarat manusia dewasa Yang akan menuju kematian Orang Jawa itu Seperti postingan kami itu Orang Jawa itu harus tahu Dari mana dan akan kemana dia berakhir Gitu loh Namanya Sangkan Paraning Dumadi Nah, itu sangat Filosofat sekali Nah Jadi bagaimana Dari mana manusia itu berasal Dan kemana akan dia kembali Nah Dari Tugu itu Teman-teman Ada namanya Jalan Margo Utomo Jalan Keutamaan Jadi manusia dewasa itu Yang sudah akil balik Diharapkan untuk mencari yang namanya Nilai-nilai keutamaan hidup Nah Setelah mencapai namanya keutamaan hidup Dia harus Apa namanya Belajar kepada para wali Itulah Malioboro Malioboro itu Berasal dari kata Wali dan Obor Jadi wali itu Wali somo Yang mengejarkan agama Ogor itu Cahaya penerang Ini sebenarnya Tesisnya banyak sekali ya Ada yang bilang Malioboro itu berasal dari kata Malioboro Kalau teman-teman baca bukunya Pak Peter Carey Asal suli Yogyakarta Dan Malioboro Ditulisnya Malioboro Jalan yang penuh dengan Untaian bunga Itu tesis kedua Tesis ketiga Ada lagi yang bilang Malioboro itu Wali dan ambara Wali itu Wali Wali somo Ambara itu adalah Mengembara Setelah menuntut ilmu Ya kita mengembara Mengajarkan agama Itu Jalan Malioboro Setelah dari Jalan Malioboro Kepatihan itu Menuju ke depan ini Ini namanya Jalan Margomulyo Depan ini Ini ada di postingan kami Jalan Margomulyo Itu adalah Jalan Kemuliaan Jadi setelah kita dapat Nilai-nilai keutamaan Belajar dari para wali Kita mencapai yang namanya Kemuliaan hidup Terus titik nol tadi Teman-teman itu Ada jalan kecil Menuju ke alun-alun Itu namanya Jalan Panguraan Jalan Panguraan ini Artinya adalah Manusia itu Ketika sudah mencapai Yang namanya Kemuliaan Itu diharapkan Tidak ura-uraan Ura-uraan itu apa sih Bahasa Indonesia Saya orang budis Gak ngerti Semeraut Jangan semeraut lagi Hidupnya Jangan ura-uraan lagi Hidupnya Sudah yang namanya Kemuliaan Dan Menuju Yang namanya Kematian Karena kematian itu adalah Jalan menuju Yang namanya Keabajian Alun-alun Di alun-alun itu Teman-teman semua Alun-alun itu Ibaratnya adalah Kematian Kita itu Meninggal itu Tidak di dunia nyata Dan tidak di akhirnya Juga itu kematian Yang namanya itu adalah Padang masyarnya Tempat kita menanti Untuk dihitung Atau dihisap Dalam Islam dihisap Dihitung amal baik Dan amal buruknya Dimana Ada bangsal di sebelahnya Namanya bangsal Terajumas Terajumas ini Teraju itu adalah Timbangan Emas itu emas Timbangan emas Jadi menimbang Amal baik dan amal buruknya Di situ Setelah ditimbang Amal baik dan amal buruknya Dibawa kemana? Surga atau neraka Surga atau neraka ya Tapi orientasinya kita tuh Keraton dalam surga ya Keabadian Nah di dalam keraton itu Ada namanya bangsal gencana Di dalam bangsal gencana itu Ada sebuah lampu Lampu pelita ya Pelita modelnya Itu yang tidak pernah padam Dari sejak Lampu bono pertama Sampai sekarang Hari ini Itu Itu pakai sumbu Terus ada minyak Kalau pernah ke lenteng Modelnya seperti itu Tapi bentuknya Jangan tanya saya Karena yang boleh melihat itu Hanya kerabat istana Dan Di dalam yang mengganti Karena itu lampunya diganti Jadi kan sumbu Nah Tapi sebelum sumbu itu mati Diganti lagi Supaya dia Nyala terus Sampai hari ini Itu namanya keabadian Namanya Namanya lampu kiai wiji Wiji itu satu Berasal dari kata siji Berasal dari kata siji Itu kita sudah Manunggaling Kau logustik Bersatu antara manusia dan Tuhan Jogja itu filosofinya luar biasa Makanya Ini lagi diperjuangkan Kota Jogja Menjadi City of philosophy World heritage city Jadi lagi diperjuangkan Sudah masuk ke tentative list Jadi Jogja itu dibangun Itu tidak main-main Terus di Apa namanya Punya teman-teman Modulnya teman-teman ini Itu ada beberapa foto arsif Yang sudah kami Sampaikan disitu Dan sudah ada keterangannya Semuanya berawal dari Jalan Malaiboro Kawasan Malaiboro ini Jalan Margo Mulia Menuju ke utara Karena Jogja berdiri Tidak bisa dipisahkan dari Belanda VOC Waktu itu Karena VOC Membangun Benteng Fredeburg Benteng Fredeburg ini adalah Bangunan pertama Yang didirikan di kawasan Malaiboro Ini bangunan yang pertama Dan satu Jarak Tembak meriam Menuju ke kamarnya Sultan Itu meriam dari situ Nah satu kamar tembak itu Sudah nyampe di kamarnya Sultan Untuk mengawasi Geraganya Sultan Sapa tau dia mau berontak Nah itu hasil dari Perjanjian Tianti Bahwa Jogja berdiri Tetap harus Ada orang kolonial Orang Telsin Makanya berdiri di sini Terus kemudian Bangunan-bangunan itu Orientasinya Bapak Ibu ke utara Pembangunannya ke utara semua Mulai dari pusat politik Pusat politik di sini Karena ada Benteng Fredeburg Dan kantor residen Itu kantor residen Bupatinya dulu Bupati Belanda Residen namanya Terus kemudian jadi kantor gubernur Kantor gubernur India Belanda di Jogja Terus kemudian kita merdeka Sekarang jadi Istana Negara Istana Negara Gedung Agung namanya Nah itu yang Kemudian dibangun Terus kemudian Ke utara itu Banyak sekali bangunan-bangunan Kolonial Bangunan Indis Yang dibangun oleh Pemerintah Belanda Kaitannya dengan politik Nah lepas dari situ Nanti teman-teman Akan menemukan ketandan Kawasan pecinannya Jogja Itu adalah Kawasan ekonomi Pasar Ina Garuda Atau Grand Hotel De Jogja Nanti sesuai dengan Modulnya teman-teman ini Akan teman-teman cari Nah disitu Sebenarnya berawal Kenapa kemudian Jogja Menjadi tempat wisata Terutama ketika Borobudur dan Perambanan Selesai dipugar kembali Masa Belanda Dan Belanda membuat Brosur pariwisata di Jawa Itu Borobudur ada di Jogja Jadi jangan salahkan Orang Jogja Ketika orang Magelang Yang ngomong Borobudur itu Magelang Di Jawa Tengah Itu warisan kolonial Ya karena orang Belanda Yang kemudian mempromosikan Borobudur itu Di Jogja Nah kayak gitu ya Itu asal-usunnya Kalau kita gak tau ya Gimana Mau menjelaskannya Gitu Oke Saya pikir sudah panjang lebar Ya Ada yang mau bertanya Sebelum teman-teman Nanti menuju ke ini Boleh agak maju ke depan Supaya mobilnya bisa lewat Mas tanya mas Enggak Kan ada alun-alun gitu Luar gak mas Alun-alun luarnya ini Jepannya alun-alun utara Kenapa kok ada dua alun-alun itu Padahal di tempat lain Biasanya cuma satu Gimana mas adanya Satu Biasa Bandung Alun-alun Bandung ya Oke Oke Ya baik Bapak-bapak sekalian Alun-alun itu kan Sebenarnya konsep Tataruang Kota Lama Jawa Ya Alun-alun itu Masuk dalam bagian Catur Sagatra namanya Panjang lagi nih Catur Sagatra Catur Sagatra itu Catur itu empat ya Empat kesatuan Pembangun Tata Kota Lama Keraton Adalah pokoknya Nah ada empat Pusat pemerintahan itu Dalam Keraton Jogja Pusat ekonomi itu Adalah pasar Ini pasar Bringharjo Yang ketiga Pusat keagamaan Masjid Kauman Dan pusat Sosial masyarakat Adalah alun-alun Disitulah masyarakat Curhat pada rajanya Ya Curhatnya ya Emang diem Gak update status Mas Jadi diem Nanti disampaikan Sama petugas dari Istana Maunya apa Kayak gitu Jadi alun-alun Nah Konsep alun-alun selatan Itu baru ditemukan Ya Bapak-Ibu baru ditemukan itu Masa Mataram Islam Di Solo Sudah ada alun-alun selatan Kayak gitu loh Dulu memang hanya satu alun-alun Di utara Tok Nah terus kemudian Berkembang Tata kota itu Kemudian memanjang ke selatan Ada alun-alun selatan Biasanya dipakai untuk Latihan perang Latihan perang Terus Apa namanya Ada Ya biasanya sih latihan perang Kayak gitu Kalau yang alun-alun tar Ini pernah dipakai untuk Adu macan Sama manusia Ya itu dulu Berarti disitu Jadi memang alun-alun itu Nah di setiap kota Punya alun-alun Karena itu memang Mengadopsi Tata kota lama Jawa Pemerintah kolonial pun Juga melakukan hal yang sama Di Eropa juga ada alun-alun Nah disitu tempat orang Berkumpul Nah konsep Tata ruang Lama Jawa Seperti itu Mas Dan orientasinya Utara selatan Dua kerajaan Yang ada di Jawa sini Yang tidak mengenal Alun-alun selatan Itu Mangku negara Dan Paku alaman Itu tidak punya Alun-alun selatan Tidak punya dua alun-alun Maksudnya Jadi hanya punya alun-alun Di depan Keraton Sepedanya Paku Alaman Sepedanya Paku Alaman Dan Keraton Jogja Paku Alaman itu Adalah Apa namanya Kerajaan yang berdiri sendiri Bapak Ibu Memisahkan diri dari Jogja Atas Persetujuan Inggris Itu Tahun 1.800an Jadi Inggris Pas itu datang Sini 1.811 Inggris datang Terus kemudian Memecah belah keraton Karena Seri Sultan Amangkubono pertama wafat Terus kemudian Ada anaknya yang cakep Sultan itu Pasar yang ada di selatannya Stasiun itu Itu apa dari Warisan kolonial itu? Yang Pasar Kembang Saya tidak nyebut loh ya Oh ya Saya pelanggan setia Pasar Kembang Ini sebenarnya dulunya Awalnya kenapa Pasar Kembang Pasar Kembang Pasar Kembang Ini dulunya Memang tempat jualan kembang Jadi ketika orang Mau ke Merapi Itu beli kembangnya Di daerah situ Namanya Namanya Pasar Kembang Tapi setelah Stasiun Tugu berdiri Stasiun Tugu berdiri Nah Stasiun itu Mengubah kembang Kembang Jadi manusia-manusia cantik Sebenarnya menjadi Pusat Prostitusi Dan itu Dan itu Semua kasusnya sama kok Seluruh Jawa Di semua stasiun Pasti ada Prostitusi di dekatnya Mas Sekarang Mas Sekarang Mas Sekarang Mas Sekarang Mas Sekarang Mas Di Mas Di Jadi Jadi teman-teman Setelah saya menjelaskan ini Harapannya teman-teman Tidak nyasak lagi Ketika ke Jogja Ingat Orientasinya adalah Utara Dan Selatan Kalau itu tidak akan tersesat Cari saja Gunung Merapi Posisinya pasti di utara Tidak akan tersesat Teman-teman Tidak-tidak Tidak